Kita tahu negara kita ini telah memiliki banyak stadion bertarap internasional di kota-kota baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada, sudah kita miliki, tapi belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Sehingga tim NAS kalau latihan pindah-pindah. Oleh sebab itu, Alhamdulillah pada pagi hari ini akan kita groundbreaking National Training Center untuk sepakbola Indonesia. Pusat pelatihan yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare. Yang di dalamnya akan ada delapan lapangan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan ini terintegrasi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita. Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan asrama juga dan lingkungan yang tadi kita lihat digambar. Sangat indah dan sangat cantik, sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah dan jauh dari keramaian, tidak seperti Jakarta. Pagi latihan, malamnya enggak latihan, kalau di Jakarta, kalau di sini enggak, kalau malam tetap latihan. Tempat ini juga tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga pusat inovasi pengembangan sepakbola Indonesia. Dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepakbola. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FIFA dan juga atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dengan memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar, tadi sudah disampaikan, 85,6 miliar rupiah kepada PSSI Indonesia. Dan juga dukungan dari pemerintah, ini kalau enggak kita sebut nanti dipikir kita enggak memberi dukungan pada PSSI. Dukungan pemerintah juga tidak kecil, yaitu sebesar 95 miliar rupiah yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Nanti kalau kurang ditambahi lagi. Sehingga barang ini, Nasional Training Center untuk sepakbola ini segera bisa diselesaikan. Saya yakin sepakbola Indonesia dengan adanya Nasional Training Center ini, jika didukung manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepakbola, saya yakin, saya optimis akan mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita, tim Nas kita tidak hanya juara di Asia Tenggara, tetapi akan segera mendunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Groundbreaking National Training Center secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Kami izin pandu hitung mundur, 3, 2, 1. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.